Presiden Perancis Emmanuel Macron tidak menutup kemungkinan untuk mengirim pasukan dari negara-negara barat ke Ukraina. Pernyataan itu disampaikan Macron usai pertemuan 20 kepala negara barat terkait Perang Rusia-Ukraina pada Senin 26 Februari 2024. Seperti diketahui, perang yang pecah sejak Februari 2022 itu kini telah memasuki tahun ketiga. Namun Macron enggan mengungkap negara mana saja yang mempertimbangkan mengirim pasukan ke Ukraina dengan alasan ambiguita strategi. Presiden Perancis itu hanya menyebut pihaknya akan melakukan segala cara agar Rusia tak memenangkan peperangan dengan Ukraina. Pertemuan antar pemimpin pemerintahan Barat itu turut dihadiri oleh Kanselir Jerman Olaf Scholz, Presiden Polandia Andres Duda, pemimpin negara-negara Baltik, diplomat Amerika Serikat James O'Brien, hingga Menteri Luar Negeri Inggris Raya David Cameron. Presiden Polandia Duda membeberkan perundingan mengenai pengiriman pasukan ke Ukraina sempat memantik debat panas. Di lain sisi Barat juga mendapat desakan dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Dia mendesak agar mereka memastikan Putin tidak menghancurkan pencapaian Ukraina. Dalam desakan itu, Zelensky juga menyerukan kepada para pemimpin negara-negara Barat agar Rusia tidak bisa memperluas agresinya ke negara lain. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!